Hai Assalamualaikum semangat pagi hari ini saya mau jawab pertanyaan di video yang lewat ini coba dicek ya sayang sekali videonya cuma ujungnya doang sebenarnya pasti ada kompensasi gerak ke atasnya kemungkinan geraknya seperti ini boleh saya bersama dengan keadit hari ini boleh dicontohin ya hai 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 Oke siap gue dulu boleh lihat saya mungkin jalan seperti ini jadi ada angkat ke atas dan putar keluar tipnya pahanya lalu sedikit nekuk dan kakinya muter ke arah dalam hai 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 pola jalan ini sering kali terjadi pada penyintas truk ya di video ini beliau seorang wanita berusia 20 tahun ingin saran Bagaimana cara mengkoreksinya sebelumnya bapak dan ibu harus ketahui bahwasannya pola jalan itu adalah bentuk kompensasi bukan cuma satu segmen otot atau segmen sendiri saja karena digambar itu kan cuma kelihatan engklinya saja ya jadi sebenarnya sampai ke atas tapi dari pola jalan itu kita bisa lihat komponen-komponen yang bisa dikoreksi pertama yaitu hip atau pahannya yang ke arah luar maka tentunya kita butuh gerakan kembali ke arah tengah atau kedalam tapi bukan kedalam seperti ini ya nanti ada lagi jalan seperti ini ya di sini lalu ada niflex dan juga niflex artinya tekuk lutut ya lalu ada kaki engkel ke arah luar dan kita bilang ini namanya dosiflexi atau heel strike jadi kakinya naik ke atas jadi komponen-komponen itu yang dilakukan dan tidak hanya dilakukan per segmen tapi bersamaan oke jika seperti itu maka kita butuh gerakan ke arah dalam ya ke dalam engkelnya keluar dan arah tekuk ya kalau di NF kita bilang pola endorotasi dengan niflexi dan juga dosiflexi serta eksternal rotasi bagaimana caranya coba tentang yang terlalu diingat saat pasien seperti ini ya salah satunya karena memang kebiasaan atau pola gedur yang memang seperti ini jadi akar keluar dan setengah nekuk oke coba Ibu perhatikan deh rata-rata kita posisinya seperti ini maka kalau di video-video sebelumnya saya pernah kasih tahu untuk mengganjel dan memposisikan di posisi netral nah salah satunya biar dia seperti itu saat arah keluar ini coba lihat seperti ini ya di sini maka otot-otot bagian luar akan lebih memendek dan cenderung akan dikaku dan susah untuk arah dalam sedangkan kalau kita sudah melakukan positioning seperti ini otot ini tidak terlalu memendek berarti kata dibandingkan posisi seperti ini oke gimana caranya yang paling mudah adalah kita positioning dulu posisinya adalah tekuk dimulai dari tekuk dulu ya bukan ankle nya kalau ankle nya dia akan lebih susah akan melawan nah bapak ibu tahu kan kalau kakinya ke sini kita dorong dia melawan jangan dimulai dari sini tapi mulai dari yang paling mudah yaitu tekuk nah saat seperti ini maka lutut ankle sudah nekuk tanpa kita harus tekuk nah lalu kita mulai belajar lagi untuk mengenalkan ke arah dalam dulu oke arahnya seperti ini ya jadi ada posisi sini dan ke sini serta ankle nya slowly up ke atas kita minta angkat ke atas posisi ini adalah posisi yang koreksi untuk kasus di video itu ya tapi semuanya bersamaan tekuk paha ke arah dalam adduksi dan endrotasi setelahnya sedikit tekuk lutut tekuk ankle dan ke arah luar oke buat fisioterapis bisa membantu dengan kesini lalu pegangannya seperti ini dan minta untuk up naikin ke atas tahan stay boleh kita pindahin kesini dan untuk dorong dorong tekuk lututnya stay and relax lalu angkat lagi stay tekuk lututnya dan hipnya stay up ini sampai naik ke atas ya oke reget stay lagi up stay oke bagaimana dengan penyintas stroke tidak mudah untuk mengangkat ini tapi awal lah dari posisi hip dan knee nya ya minimum dia sudah lekuk dan ke arah dalam lalu minta keluarga untuk menahan disini lalu minta untuk lawan naik ke atas up bagaimana jika belum bisa maka mau tidak mau dilakukan pasif ya dibantu untuk dikenalkan ke arah luar seperti itu mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih mudah-mudahan bermanfaat dan kalau ada yang tanya silahkan tulis di kolom komentar terima kasih selamat menikmati